Hai Sampai Tugu, kita sekarang lagi ada di Tugu Palputi atau biasa dikenal dengan Tugu Jogja. Tugu Palputi dibangun oleh keraton Nga Yogyakarta, hadini ngerat pada masa Hamengkebuwono pertama. Tugu ini merupakan simbol persatuan rakyat Yogyakarta dalam melawan penjejahan Belanda. Bentuk Tugu sesungguhnya adalah silinder dengan nama Tugu Golong Gilik dengan filosofi masyarakat Yogyakarta. Yaitu Manunggalingkawulolan Gusti. Tugu ini terletak pada garis imajiner yang memiliki nilai magis. Tugu Golong Gilik pernah hancur karena gempa dan dibiarkan begitu saja selama 22 tahun. Pada pemerintahan Sultan Hamengkebuwono ke-7, Tugu mulai diperbaiki dan pemerintahan Belanda memanfaatkan hal ini untuk mengubah makna dari Tugu ini. Pada tahun 1889, Sultan Hamengkebuwono ke-7 meresmikan kembali Tugu. Kemudian oleh Belanda diberi nama Dewitpal atau Tugu Palputi. Sekian video kali ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan tekan tombol lonceng biar kamu tidak ketinggalan informasi dari Tugu Jogja. Nantikan video selanjutnya. Selamat menikmati.